Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka Thank you So guys balik lagi balik gue Mr.Octo di game Class of Clan Ya jadi seperti janji gue sebelumnya Oh ya walaupun gue gak ngecek di video C-O-C sebelumnya Dapet berapa like tapi gue tetep record ya Sesuai dengan janji yang penting gue siapin dulu aja amunisinya ya Jadi ini udah hari ketujuh seperti yang gue bilang Ah seperti mulu ya gue ngomong Di video sebelumnya tuh gue ngomong Kalau gue bakal record lagi di war ke tujuh Dan akan mempreview atau mereview hari keempat, lima dan juga enam Serta nyerang di hari ketujuhnya ya Oke karena ini gue belum siap ya ternyata Gue udah sadar Belum siap brother Nanti gue weh apik deh kalau misalkan memang belum siap ya Yang online cuman dua doang ya Sabar-sabar gue Kasih waktu gue buat weh apik Oke Tulung Isi C-C-Rick Di C-O-C Oke Ternyata diisiin Sama Miu Oke Thank you Oh tinggal petirnya doang belum nih Oke Sip deh kalau kayak gitu Tenang jadinya Oh dikasihnya yang max lagi brother mantep Di hari keempat kita menang lagi dengan skor yang lumayan wadaw ya 82-26 Disini lawannya kalau gak salah TH kecil coy Jadi gue nomor 27 kebetulan yang dimasukin yang gede-gede semua Jadi nomor 27 lawan nomor 27 Let's go kita ke replay langsung Disini gue no mercy brother Jadi tetep pake kombo haram Yang gue pake di sebelumnya Balon, elektro, sama dragon biasa ya Disini masih TH 10 tapi dia prematur coy Ya jatohnya ini setara TH 8 lah TH 8, 9 lah 8 sih Cuman Gue gak ngerti juga Kenapa ini bisa Jadi lawan kita gitu Mungkin Hoki Kalau sebelumnya Kita yang paling kecil coy Mungkin gara-gara udah Rekrut-rekrut yang TH 11, 12, 13 Jadi Kita ngerasa kayak Uh lebih kuat ternyata ya Lawan kita yang di CWL pertama Uh Ngerasanya berat banget Kita belum apa-apa Gue masih TH 10 ya kan Lawan TH 12 Kayak kayak nangis rasanya Nah ini mungkin yang dirasakan orang-orang gitu Oke Disini Gak begitu banyak sih Kayak Lancar-lancar aja Cuman setelah ini ada-ada Yang blunder gue ya Jadi karena Satu dan lain hal dah ya Ada keblunderan-keblunderan Yang Luar biasa Tidak penting sebenernya Cuman Jadi fatal gitu Oke disini Ya rata Gitu aja Gak begitu Gak begitu susah Karena memang prematur juga Di hari kelima juga Lawannya prematur coy Ini di hari kelima gue Nomor 27 lagi Oke Kita lawan Eh 27 lagi Lawannya TH 7 Ternyata ya TH 7 gue pake Darat Isengnya pake darat Tetep no mercy tapi Gue pake Full witch Dulu di awal Iseng aja Ini sih buat iseng-isengnya Iseng-isingan doang sih Udah pasti Rata ya kan Tapi gue tetep request Tetep apa Pokoknya no mercy dah pokoknya Gas Gas Intinya gitu Ya ini rata Ya cepet banget lah Pokoknya Gak Gak begitu Apa-apa spell masih banyak Kayak wajar ya Karena TH 7 Oke Nah Karena Ini Lawannya kecil-kecil Karena kita di hari ketiga Itu lawan yang Nomor 1 Waktu itu Blundernya gue adalah Di hari kelima Karena ngeliat TH 7 Oh mungkin nanti next Musuhnya gampang Ya kan Kalau kalian perhatikan Baik-baik Di sini BK gue udah gak ada nih Lagi gue upgrade BK gue Gue upgrade Karena ngeliat Lawannya gampang Ternyata Oh ternyata Di hari ke-6 Setelah war hari kelima Gue upgrade lagi Warden Di hari ke-6 nya Musuhnya ternyata Susah Terus ini juga Anggota-anggotanya Lagi di rolling gitu Yang tinggi-tinggi Diganti sama yang TH 10 Fase pertama Jadi Orang-orang lama Yang TH 10 ini Dikasih kesempatan Buat war Ternyata lawannya susah Tapi ternyata Ini ternyata mulu Setelah dilihat Lawannya gak begitu Susah-susah amat Sebenernya Gue lawan TH 12 Tapi pas gue liat TH 12 nya Begini cuy Prematur lah TH 12 nya Prematur gitu Tapi ada yang jadi masalah Dan kesalahan gue juga BK nya Ini gue Pake potion yang 10 jam itu Gue selesaiin Tapi warden gue Gak gue selesaiin gitu Gue nganggapnya Yalah ini mah prematur Gampang kali ya Kesalahan gue yang utama Adalah gue gak ngeliat Si TH nya cuy Ini sakitnya luar biasa Aduh nanti gue kasih liat Dari play nya Sebelum gue kasih liat Kasih lag dulu Kasih lag dulu Apip ngirim slammer Sama lightning spell Mantap Thank you brother Sebelum gue kasih liat Jangan lupa kasih like nya dulu Dan sama subscribe ya Subscribe channel ini Agar tidak sesuatu Dan Gue mau ngasih liat Kalau base gue Ternyata bisa tahan Kalau memang Musuhnya rada-rada aneh Itu nyerangnya Ini yang nyerang gue Nomor 3 Yang artinya Orang-orang atas Cuman gue gak tau Ini dia Prematur apa enggak Ya agak prematur lah ya Untuk temboknya Inverno dan lain-lainnya Kayaknya maksimal ini Cuman ya kita liat aja Cara nyerangnya gimana Kenapa Bisa base gue Yang biasanya rata Atau bintang 2 Sekarang Bisa bertahan dari TH13 Disini dia pake Electro Dragon Electro Dragon Dan pake balon Satu titik semuanya Ini kesalahan dia Dia gak nyebarin itu Electro Dragon Dia udah yakin banget Pede Bakal bisa ngeratain TH11 Ya wajar gitu kan TH11 sama TH13 Jauh ya kan Troopsnya juga maksimal Semua spell maksimal Kayaknya dia minimax ya Drop-tropnya maksimal Tapi pertahanan kayak gitunya Kurang gitu Wardennya masih level 6 Tapi dia udah hero nya Udah lumayan lengkap lah ya Ada siapa sih Yang level 15 nih Yang sebelahnya Warden Ya itulah pokoknya ya Disini dia Intinya masalah Karena milih spellnya Penempatan spell Milih Satu titik Untuk turunnya Jadi walaupun Kalian pake naga Pake balon Kombo haram gitu ya Tetep harus pake strategi Ternyata Inferno Tower gue Masih utuh Eagle gue Masih utuh Disini semprotan gue Juga masih utuh Sama 4 dragon Dan juga hero-hero Disitu yang Udah pasti kena kencur Itu Warden ya Eh Warden Eagle ya Itu udah pasti banget Sakit luar biasa ya Karena ini delay nya kan lama ya kan Sedangkan Damage per secondnya dia Kalau gak salah 400 Atau 450 gitu Kalau diakumulasiin Dalem bang Walaupun Setara dragon gini ya Mohon maaf ya nih Hmm Hmm Eh Kering ini ya Dan Untungnya Muter gitu Karena dia nyetrum-nyetrum Gitu kan Jadi Yang tengah-tengahnya keburu kosong Muter deh Ini gue merasa bangga sekali Dengan base gue yang Bintang 1 ini ya Sombong amat Oke Selanjutnya Gue akan memperlihatkan Keblundaran gue Terhadap lawannya Jadi gue bangga Dengan bintang 1 Ternyata Gue nyepelein Lawan gue juga coy Gue kena karma Bintang 1 juga Kenapa bisa bintang 1 Mari kita lihat Jadi gue pake Kombo haram seperti biasanya Pake petir 12 biji Sisanya freeze Terus gue nyari advantage Buat Ngurangin damage Atau HP Dari Si Xbow-Xbow nya Disini gue nyerang Dari arah jam Setengah 11 Kalau misalnya ya Nah ya seperti biasa Gue nyicil dulu Pake 2 electro dragon Karena kalau Ramean nanti Eagle nya aktif ya kan Ini gue cicil-cicil Tipis Terus gue turunin Ini slammer bukan sih namanya Slammer Nah ini blunder pertama Jalan nya gak kebuka Tapi untung disini bisa Kebuka Jadi gue lumayan tenang King Armin gue bisa masuk Tapi salahnya gue Gak ada warden Nah ini kesalahan kedua gue Gue ngumpulin Naga gue Bareng Tanpa adanya warden Jadi ini Sangat-sangat Merugikan sekali Sebenernya Tanpa adanya warden Karena dia kan ada Ulti yang bikin kebal Nah ini di Diceprat-ceprat sama si Giga Tesla nya cuy Wah ini sakit banget cuy Dan kalau lu liat Sekarang ya ini Ini King Armin Udah bagus banget Respekt dia sama King Armin Gue sekarang Udah-udah melaju ke tengah Tapi sayangnya Gak bisa Ngancurin si Tesla nya Harapan terakhir gue adalah Archer Queen gue Ini juga keblunderan selanjutnya Gue mencet Ulti nya juga Gue kira Dia bakalan mati sama Inveno Ternyata enggak Dia muter lagi ya Ini darahnya liat Darahnya so pretty Yang bikin nyisok sih itu ya Terus Udah deh Yang gini-gininya Meledak deh Inverno nya masih ada Walaupun level 1 level 2 Cuman yaudah Gitu deh Beruntungnya di hari ke 6 Kita Walaupun Salah strategi Naruh Anggota Dan banyak blunder juga Dari anggota-anggota yang lainnya ya Kita masih bisa Menang Masih ya Walaupun bintangnya gak maksimal Kayak Hari-hari sebelumnya Yang Bisa 70 60 Atau 80 Bahkan ini 86 Bahkan deh Yang ini di war ke 5 Walaupun 86 Coy gokil Dan Untuk Skor sementara Kita mau mimpin Masih Di Posisi pertama Yang kedua yang kemarin Di hari ketiga itu Lumayan kuat Sisa-sisanya ya Lumayan jauh lah Di 300 bintang Ini doang sih Si Grandmaster 25 nih Lumayan Gue di sekarang Nomor Berapa ya Berapa ya brother Oh nomor 24 Gue takutnya Ternyata gak Dimasukin luar ya Nomor 24 TH-nya TH-10 Eh TH-10 Iya bener TH-10 Kenapa gue jadi Rada dingung ya Oh enggak deh Ini maxnya TH-9 Dia Masih agak Prematur Mungkin baru Baru naik juga Gimana ya Cuman udah ada Inferno Masih level 1 Ini gue masih Pake kombo haram Btw Tetep digas No mercy Intinya Gue gak mau kayak Kejadian di Hari ke-7 Eh hari ke-6 Gue blunder Gue takutnya Malah ntar Aneh-aneh ya kan Pake kombo Yang belum bisa Jadi blunder gitu Oke Ini heroesnya Gue masih tahan Si wardennya sih Karena memang Belum beres coy Warden gue tuh Sisa 12 jam Sebenernya bisa sih Gue ini Recordnya nanti Cuman Karena TH-10 Kayaknya masih bisa Tanpa warden Anggap aja TH-10 versus TH-10 Cuman gue punya Electro Dragon Plus naga gue Dan juga balon gue Di upgrade Harusnya ini udah Auto win Ini udah pake perhitungan Kalo yang laun TH-12 Emang rada dong Tadi ya Oke Kita pake petirnya Di dekat-dekat Inferno Biar hancur ya Kita coba petir 1-2-3 1-2-3 Hancur sih Pake Inferno Harusnya Wih sih mantep 1-2-3 Ini hancur gak sih Gak hancur nih Inferno 1 biji Oke gak apa-apa deh Jadi kita nyerangnya Langsung dari Arah setengah 5 Oke kita coba Pake Electro Dulu Untuk nyicil Archer Towernya Dan bangunan-bangunan Yang lain Biar enak juga ya Aduh Dia malah melipirnya Kesona ya Ada super minion kurang ajar ya Wih King Armin King Armin kita Tersentuh di bawah Brother Kita masih lihat Bintang 1 sudah dilapetkan Cukup lancar sekali Disini ada double Archer Tower Sepertinya harus Gue kasih balon Biar untuk Maksimalkan Semuanya Ini gue kasih 1 dulu deh Nah ini gue kasih balon 3 biji Sisanya King Armin Gue skill dulu Biar cepet Mukul Temboknya ya Ternyata Udah hancur Temboknya Belum Belum juga Lagi-lagi Stacking Armin Oke Sisa Wizard Tower Untuk Yang atasnya ya Sisanya Oke gampang Ini Udah pasti Bintang 3 Brother Lace Oke Kalau DC Juga arusnya kan Otomatis ya Gak mungkin dong Belum Gara-gara internet Oke Alhamdulillah Herabil Alamin Sebenernya gue tadi 10 menit pertama Rada-rada Ya Melur waktu ya Ternyata Desktop audionya Tidak keluar Oke deh Itu aja mungkin Untuk Video COC Atau Konten COC Kali ini Kalau kalian punya saran Mungkin Komentar aja di bawah Kira-kira bikin Konten apa Untuk COC Karena jujur aja gue Kalau konten-konten Kayak gini Antara Bli-bli Yang ada di shop Ya kan Atau War-war gitu Itu doang yang di otak gue Gitu Kalau untuk tips and trick Ya gue cuman main Disini cuy Jadi gue gak bisa Banyak tips and trick Paling yang Kayak kemarin Gue Tips nuyul doang Gue kan gak bisa Kombo bawah nih Maksudnya kayak Hampir gak pernah Pake kombo bawah gitu Gak pernah bintang 3 Lebih tepatnya Mungkin ada saran Untuk meta sekarang Di TH11 Itu Kira-kira Kombonya Gimana Untuk Army gue udah 260 Jadinya aman Udah full lah Udah mentok lah Di TH11 ini Jadi kalian Jadi kalian bisa langsung Rinci detail aja Kira-kira Pake Apa namanya Es golem misalkan Es golem 2 Atau es golem 1 PK 3 Witch 4 Sisanya Bowler 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 Gimana gitu Tinggal komentar aja Di bawah Oke Gue juga butuh Masuk-masuk-masukan Masukan-masukan Dari kalian Untuk kombo-kombo Indah Di darat Atau Queen Walk Misalkan Queen Walk Meta-metanya Apa aja Healernya berapa Komentar aja di bawah Sisanya apa Komentarnya di bawah Oke yaudah Terima kasih sekali lagi Jangan lupa kasih like Kalau kalian suka dengan Video kali ini Dan juga di subscribe Channel ini Agar tidak stuck tentunya Gue Mr. Ox Undur Dewi Bye-bye